Duet Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar, mana yang lebih tinggi potensi elektabilitasnya untuk Pilpres 2024 mendatang dan bagaimana peluang menduetkan keduanya? Kita akan bahas bersama anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Daniel Anzar Simanjuntak, Ketua DPP-PDIP Nusirwan Sujono, dan Peneliti Senior Litbang Kompas, Toto Suryan Ninktia. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam saya ke Mas Toto dulu. Nah bagaimana membaca potensi elektabilitas dua tokoh ini jika diduetkan? Yang mana saja ya mau Prabowo Ganjar, Ganjar Prabowo, apa sebenarnya unsur-unsur yang membuat keduanya layak diduetkan dan memiliki potensi yang tinggi elektabilitasnya Mas Toto? Terima kasih Mbak Friska. Jadi tadi sudah disampaikan di dalam grafis awal bahwa potensi elektabilitas untuk pasangan Ganjar Pranowo dan Prabowo itu mencapai angka tadi antara 43 sampai dengan 62 persen. Tetapi jika mempertimbangkan kekuatan pendukung loyal dan pendukung yang tidak loyal, itu sebetulnya rentangnya masih lebih lebar. Jadi bukan 43 ke 62, tapi 23 ke 62. Artinya apa? Ada risiko bahwa elektabilitasnya bukannya antara 43 sampai 62, tetapi 23 sampai 62. Artinya ada elektabilitas risiko kalau swing voter-nya itu pindah semua, itu hanya 23 persen ketika digabung. Nah itu yang harus diwaspadai, karena juga tingkat militansi dari masing-masing pendukung ini berbeda. Demikian. Nah kalau bicara mana yang paling potensial, meraup suara, itu kalau posisinya mana? Misalkan dibaca Mas Toto, misalnya Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar begitu dari sisi survei? Kalau dari sisi angka masih jelas Ganjar Prabowo. Jadi pertama, Ganjar Prabowo itu akan lebih tinggi dari sisi angka. Karena? Dan elektabilitasnya. Kalau kita lihat elektabilitasnya, bahwa ketika ini dipakai dengan model pertanyaan terbuka, kemudian simulasi 10 nama, 5 nama, 3 nama, bahkan 2 nama pun, itu Ganjar masih lebih tinggi. Angkanya 5, 4, 4, 3. Maaf, 5, 6, 4, 3. Jadi selisihnya memang hanya tipis kalau misalnya margin error-nya dipakai, misalnya di elektabilitasnya Pak Prabowo ditambah, lalu elektabilitasnya Pak Ganjar dikurangin, itu memang sudah tidak teririsan, tetapi masih terlalu tipis. Kecuali kalau sudah dua kali lebih. Artinya kalau misalnya dihadapkan head-to-head saja itu masih menang Pak Ganjar, artinya kalau itu ditambah dengan potensi elektabilitas tadi, misalnya pemilih Ganjar ada 7, sekian persen yang mau Pak Prabowo sebagai wapresnya, dan sebaliknya angkanya juga sama, 7, sekian persen. Berarti kan kalau itu elektabilitas head-to-head ditambah dengan potensi 7 persen tadi kan tetap menang Ganjar dari segi angka, dari segi angka, demikian. Ini kita masih bicara dari segi angka sampai saat ini. Kalau dari Gerindra, Bung Daniel, ini jadi perhitungan atau tidak? Kalau Gerindra sikapnya, ya Pak Prabowo harus capres siapapun cawapresnya. Ya, pertama perhitungan elektoral secara kuantitatif tentu adalah hal yang lumrah dan biasa. Itu satu variabel ya, tetapi ada variabel lain tentu yang akan menentukan hitungan kuantitatif elektoral tersebut. Apa itu ketika koalisi partai, formasi koalisi dan formasi capres dan cawapres itu sudah terbentuk. Jadi sekarang kan belum terbentuk. Dan sebenarnya saling berlomba untuk membentuk formasi-formasi terbaik. Kalau ibarat main sepak bola ini formasi mana yang terbaik, dan itu yang akan bertanding nanti di kompetisi pilpres. Nah, pada saat ini proses yang sedang dilalui masing-masing partai, termasuk Gerindra, termasuk Pak Prabowo, itu adalah ingin membentuk formasi yang terbaik. Supaya kemudian ketika masuk kompetisi pilpres nanti, itu adalah formasi yang mampu menang. Nah, prosesnya kami sedang melakukan itu. Sekarang kami bersama dengan Partai Kebangkitan Bangsa, bersama dengan Cak Imin, terus membangun koalisi yang kuat dengan semua pihak untuk membentuk formasi yang terbaik nanti yang akan bertanding di pilpres. Nah, pada prinsipnya Pak Prabowo, Partai Gerindra, itu sangat terbuka untuk membentuk formasi-formasi dengan semua pihak. Nah, tentu dengan tahapan yang benar. Tahapan yang benar itu maksudnya bagaimana? Pada saat ini, Gerindra, Pak Prabowo sudah berkoalisi dengan PKB dalam hal ini juga dengan Gus Imin atau Cak Imin. Nah, perusahaan Partai Gerindra dan PKB dalam hal ini, penentuan Cawapres Pak Prabowo nanti akan ditentukan dan dibicarakan oleh Pak Prabowo bersama Gus Imin atau Cak Imin. Nah, dan kedua tokoh ini termasuk Gerindra di satu sisi dan PKB di sisi lain, terus membangun koalisi-koalisi dan mengajak membentuk formasi-formasi yang terbaik. Nah, prinsipnya kami sangat terbuka bekerja sama dengan semua pihak apapun latar belakangnya dan apapun nilai kuantitatif elektoralnya. Oke, tapi posisi Pak Prabowo harus capres, penegasannya itu? Nah, kalau itu final Mbak Briska. Oke. Karena itu adalah amanah seluruh kader Gerindra di seluruh Indonesia. Tentu obligasi seluruh kader Gerindra pada saat ini itu adalah ingin memastikan Pak Prabowo maju capres kemudian menjadi Presiden Republik Indonesia di 2024. Oke, kalau dari PDI Perjuangan apakah sudah final juga kadernya itu adalah capres di Pilpres nanti Pak Irwan? Jawabannya tentu seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Ketua Umum pada saat ulang tahun bahwa sebagai Partai Pemenang Pemilu, seperti yang juga disampaikan oleh Seksyen, kita sudah dua kali melakukan kontestasi untuk pemilu ini, dua kali kita pemenang, dan angkanya seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Toto, kita sudah sama-sama tahu positioningnya seperti itu. Jadi, kalau dengan catatan sekali lagi mohon digarisbawahi bahwa nama itu belum disampaikan oleh Ibu Ketua Umum. Saya malam ini mengatakan bahwa kita tidak membahas soal nama. Jadi, semua sudah tahu bahwa itu nanti pada saatnya Ibu Ketua Umum sendiri, Ibu Megawati sendiri yang akan menyampaikan siapa yang akan diajukan. Berkaitan dengan munculnya komposisi atau formula yang saat ini sedang dibahas, itu tentu bukan muncul dari kami, itu hanya karena framing atau katalah pembentuk dari beberapa pihak yang mungkin akhirnya membentuk conditioning seperti saat ini. Jadi, apabila tadi dinyatakan oleh Bung Daniel bahwa itu merupakan keputusan dari internal partai untuk mencalonkan, wajar saja. Kalau sebuah partai itu tentu yang akan dicalonkan ya dari partainya sendiri, Ketua Umum ya, maju gitu ya. Jadi, malah aneh kalau misalnya partai mengajukan nama orang lain gitu. Tapi, nanti bagaimana formulasinya seperti yang disampaikan tadi, tentu kita ikuti saja dinamika politik yang berkembang kemudian. Jadi, bahkan PDI Perjuangan menyebutnya nama Pak Ganjar dikaitkan dengan Pilpres aja belum mau ya, karena belum ada keputusan dari Ibu Ketua Umum begitu ya, Pak Irwan? Yang mengkaitkan tentu bukan pihak kami ya, karena PDI Perjuangan dalam hal ini, Ibu Ketua Umum, Pak Toto, belum mengumumkan siapa calon presidennya. Ya, hanya saja apabila kita mengakui, Pak Daniel, mengakui produk saintifik data, itu kan produk keilmuan ya. Kalau misalnya itu kita tidak mengakui produk tersebut, lalu acuannya apa, tentu tidak berdasarkan berandai-andai atau perasaan. Jadi, kita perlu mengapresiasi apa yang sudah dihasilkan oleh peneliti-peneliti yang menggunakan metode angka-angka yang dimunculkan pada saat ini. Tentu itu adalah dasar yang tidak bisa dinafikan begitu saja. Itu menjadi dasar pula salah satu hal yang bisa menjadi kebijakan untuk nanti kelak pada saatnya. Ya, jadi intinya Pak Irwan, izin, kalau secara angka diakui ini salah satu, seperti yang Bung Daniel tadi juga bilang ya, bahwa ini salah satu variable, tapi masih banyak variable-variable lainnya, tidak hanya kuantitatif, tapi kualitatif. Saya ke Mas Toto dulu, izin. Mas Toto, gimana tadi dengan swing voters? Saya tertarik, karena kalau misalnya rentangnya, kalau dengan pasangan tanpa swing voters, itu 43,4 sampai 62,6 persen. Tapi dengan swing voters, ada risiko di sana, 23,3 sampai 62,6 persen. Nah, ini bagaimana hitungannya, bacaannya, Mas Toto? Ya, ini intinya kita menambahkan, kita mengasumsikan, kalau misalnya yang swing voters itu semua tidak milih, misalnya kayak gitu. Betul. Misalnya swing voters tidak milih. Ini kan begini, angkanya sebetulnya elektabilitas tadi, kalau head-to-head ya, yang paling real kan head-to-head. Kalau misalnya head-to-head itu kan 56,43. Sementara kalau pemilih ganjar yang pengen Prabowo jadi wakilnya, itu 7,8. Dan kalau sebaliknya, itu 7,5 gitu. Sekitar 70 persen lah. Nah, tapi memang ada faktor lain juga terkait angka yang mungkin harus kami sampaikan di sini. Kita harus melihat juga bahwa ternyata kalau dari hasil perunutan terhadap survei-survei ini, termasuk yang terakhir, kelihatan bahwa para pemilih Prabowo ini lebih militan dibanding pemilih ganjar. Akan tetapi, swing votersnya pemilih Prabowo lebih besar dibandingkan pemilihnya ganjar. Meskipun selisihnya tidak terlalu banyak, perbedaan swing voters itu. Akan tetapi, misalnya swing votersnya ganjar itu 11-18 persen. Sementara swing votersnya Prabowo itu 8,7 sampai dengan 15 persen. Ini dari perkiraan-perkiraan kami. Jadi dari sini kan angkanya kelihatan bahwa swing votersnya ganjar itu pemilih mengambangnya lebih besar. Pemilihnya swing votersnya ganjar itu lebih besar, 11,4 sampai dengan 18,8. Sementara swing votersnya Prabowo lebih kecil, 8,7 sampai dengan 15 persen. Kemudian yang kedua juga aspek militansi, kalau kita lihat dari kajian sebelumnya, mungkin sudah ditayangkan juga bahwa militansi dari Prabowo, pemilih Prabowo itu lebih tinggi dibandingkan pemilih dari ganjar yang juga terindikasi dari swing voters. Demikian, Mbak. Nah, tapi swing votersnya ke arah mana jika tidak memilih masing-masing tokoh tadi? Bisakah dibaca lebih jauh lagi? Mas Toto? Hasilnya itu tadi. Hasilnya bahwa kalau misalnya total swing voters itu diperhitungkan, itu ternyata angkanya bisa anjlok juga. Kita harus lihat bahwa ternyata kalau misalnya kedua tokoh ini ditanyakan secara terbuka siapa calon wakil presiden yang paling diminati publik kan bukan Prabowo dan bukan ganjar. Jadi masing-masing itu ternyata tokoh lain. Misalnya ke ganjar ini kan tokoh Sandiaga Uno dan Erick Tohir itu kan sama-sama 14%. Sementara kalau siapa cawapresnya Prabowo, itu kan yang paling tinggi Sandi Uno 21%, kemudian di bawahnya ada Ridwan Kamil dan juga Anies Baswedan. Jadi kita harus lihat bahwa angka 7% yang tadi kita bahas itu sebetulnya angka pemaksaan dalam tanda petik kalau kita paksakan dua calon ini bergabung. Sehingga kalau swing voter tadi dipaksakan ya hasilnya tadi bisa, memang bisa jeblok. Nah itu kan tergantung hal-hal yang di luar sekedar angka, tapi yang kualitatif termasuk juga komposisi koalisi dan juga narasi di masyarakat sendiri. Baik Mas Toto, clear sampai tadi swing voternya ke arah mana jadi lebih jelas. Masing-masing pemilih rata-rata menginginkan baik Prabowo atau Ganjar jadi calon presidennya dari sisi pemilih. Nah tapi kalau begitu dengan ada wacana Prabowo-Ganjar atau Ganjar Prabowo terakhir masing-masing ke Bung Daniel dengan Pak Irwan masih impossible sampai sejauh ini, masih tidak mungkin Bung Daniel? Ya pada prinsipnya untuk kami di Partai Gerindra dan Pak Prabowo tentu perjuangan kami ingin memastikan Pak Prabowo jadi calon presiden dan jadi presiden di 2020. Jadi itu adalah cita-cita besar seluruh Kajar Gerindra dan itu yang akan kami perjuangkan. Itu pertama. Dua, pada hari ini tentu fokus utamanya itu tadi. Karena politik kita sistemnya adalah kepartaian, termasuk dalam hal ini pencapresan itu juga dari partai. Partai yang bisa mencalonkan tentu partai harus bekerja sama karena hanya yang bisa mencalonkan secara tunggal itu hanya PDIP. Dan kami tentu berkolaborasi dengan semua pihak dan kolaborasi itu yang sedang kami bangun dan terus kami bangun untuk memastikan kita atau kami bisa menang dalam pilpres di 2024 nanti. Oke baik, terakhir singkat saja Pak Irwan. Ya tentu kami tidak bisa berandai-andai karena menunggu saja nanti pada saatnya Ibu Ketua Umum akan menyampaikan siapa yang akan dimunculkan oleh PDIP. Baik, jadi hitung-hitungannya masih panjang nanti jelang 2024 tapi ya wacana pasti akan terus bergulir di publik dan jadi pertimbangan masing-masing parpol. Terima kasih anggota Dewan Pemina Partai Gerindra, Daniel Anzar Simanjunta, Ketua DPP-PDIP, Nusirwan Sujono, dan juga Peneliti Senior Litbang Kompas, Toto Surya Ningtia. Selamat malam Bapak-Bapak. Terima kasih. Terima kasih.